selesai kembali lagi di nimar youtuber tonton ya video-video gue yang keren itu loh yang seru itu loh kalau menurut gue sih seru tapi ngetahu deh ya kebanyakan sih berita-berita artis gitu loh habis gue bingung bikin konten apa yaudah gue kirimin aja video artis-artis gue jarang bikin video sendiri soalnya gue bingung maaf ya soalnya gue gak tau lagi bikin konten apa kalau bikin video sendiri pusing mikirinnya mendingan gue postingin video artis-artis aja oke semoga aja kalian nonton ya video-video gue oke sekarang lihat ya video-video gue di reno diisukan ribut besar video minta maaf di lift jadi sorotan setahun menikah rumor seputar hubungan syarini dan reno masih terus disorot kali ini seorang netter membocorkan kalau syarini dan reno pernah ribut besar hingga memicu dugaan hubungan sudah renggang sejak awal syarini terus diterpai sumiring setahun menikah beredar isu kalau syarini dan reno pernah ribut besar seorang netter berat akun kuinita aziza smith membocorkan kalau keributan itu terjadi saat momen biner selatu romi tahun lalu syarini diisukan shock berat sedangkan reno tampak memendam amarah ada foto-foto gak bahagia tapi gak terekspos kata sang pemilik akun yang cewek lagi munduk manyun nangis yang cowok menatap marah sejauh ini kabar tersebut belum jelas kebenarannya netter lantas membahas sikap syarini ketika meminta maaf pada reno di sebuah momen saat itu syarini keliru merekam hingga meminta maaf pada reno setahun nikah syarini dan reno ternyata masih terlihat kaku kasian pak at reno barak mukanya tertekan banget hidup harus dikendalikan istri yang sudah langsia dimana harga diri seorang suami sudah lah pak 2020 ganti istri saja daripada makan hati ya kan budi at princess syarini kata nasrawati adiskor aziz at vivin adiskor fridolini ngomong cinta lebay tentang istrinya pun bukan dengan ekspresi ekspresi cinta tapi dengan ekspresi wajah sakit hati dan dendam seru nikah feo namun syarini adalah sosok yang gigih segala rumor miring soal pernikahan justru membuat syarini makin bahagia menikahi reno hari-hari itu bangun biasanya solat subuh kata syarini mudah-mudahan ini menginspirasi pasangan lebih menghormati suami betapa ibadah itu menjadi tolak ukur koromantisan di kehidupan sehari-hari karena sekarang ada partner beribadah sekarang di imami solat soal ulang tahun pernikahan syarini merahasiakan soal dia dari reno yang jelas hal itu sangat bermakna buatnya kalau ditanya kado suami ada kata syarini tentunya ada nonton belum video-video gue kalau gitu sih gak mau nonton video-video gue nonton dong ya video-video gue asal gue postingin setiap postingin video belum ada yang nonton juga sih ayo dong say please banget sama kalian nonton dong please gue pusing kalau belum ditonton video-video gue gue inginnya ditonton oke jangan lupa subscribe komen dan like nya ya oke semoga kalian kalian semua nonton video gue oke bye bye